Cuma, kalau dari Mas Rizal untuk menjalankan pola hidup sehat, terutama buat diet sehat ini, pola tidurnya seperti apa sih Mas yang dianjurkan ketika sambil berpuasa ini Mas? Apalagi kan mengingat mungkin orang-orang jam tidurnya berubah kali ya dengan bangun ketika sahur, ada yang mungkin tidur lagi, atau mungkin ada yang langsung bangun dan beraktifitas. Nah, dari Mas Rizal, pola tidur yang disarankan seperti apa ya Mas? Oke, baik. Jadi Mbak Vidya dan teman-teman kicker sekalian, selain dari perubahan pola makan ketika berpuasa, terjadi juga perubahan pola tidur nih, terutama bagi teman-teman yang memang belum terbiasa untuk bangun lebih pagi gitu kan. Jadi teman-teman yang misalkan biasanya bangunnya mungkin jam setengah lima, atau mungkin jam lima untuk suatu bu, ya ketika berpuasa harus bangun lebih pagi jam tiga, sehingga waktu tidur itu mungkin berkurang, baik itu waktu tidur secara kualitas maupun kuantitas. Nah, sebelum lagi malamnya harus ibadah mungkin sampai tengah malam. Nah, jadi untuk mengatasi ini sebenarnya tidak apa-apa ya, meskipun kurang abdul juga ya, misalkan di sela-sela waktu kita ada waktu luang, pokoknya ada waktu luang, kita usahakan untuk tidur ya. Maksudnya waktu luang ini teman-teman yang di kantor, kalau misalkan WFO gitu kan, atau banyak di rumah kan paling tidur mulu gitu kan ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang tetap beraktifitas, kerja ke kantor gitu kan, diusahakan kalau misalkan ada waktu untuk tidur meskipun itu 10 menit, 15 menit, boleh tidur untuk mengkompensasi yang malam tadi gitu kan. Nah, tapi mungkin kalau teman-teman terkait dengan tidur setelah sahur ya, teman-teman ini juga jadi concern juga. Jadi ketika setelah sahur itu apakah boleh tidur atau enggak ya, ini tidak apa-apa ya. Jadi meskipun kurang abdul tidak apa-apa, karena tadi jam istirahat banyak berkurang, sehingga kita mungkin cari-cari waktu tidur curi-curi. Nah, tapi juga perlu diperhatikan nih, apa yang dimakan ketika sahur ya. Karena kalau misalkan ketika sahur yang dikonsumsi itu porosnya terlalu besar, kemudian berlemak, kemudian yang dapat memicu asam lambung yang tadi kita bahas, pedas, asam, kemudian kopi ya, maka tidur setelah sahur itu tidak disarankan, karena dapat memicu naiknya asam lambung. Tapi kalau misalkan makanannya itu yang di luar itu, kemudian porsinya kecil ya, maka mungkin setelah selat subuh boleh tidur untuk kemudian, meskipun kurang abdul ya sekali lagi, kurang disarankan juga, untuk kemudian mengkompensasi jam tidur yang berkurang tadi. Nah, kemudian tapi biasanya teman-teman kalau misalkan tidur setelah sahur itu akan timbul efek-efek yang kurang enak gitu kan ya, misalkan perut jadi begah, kurang nyaman, atau mungkin bau mulut tidak enak, dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin juga catatan penting bagi teman-teman yang tidur setelah sahur, mungkin akan timbul efek-efek seperti itu, sehingga nanti bagaimana teman-teman silahkan diputuskan sendiri seperti itu. Mhmm Mhmm Terima kasih telah menonton!